hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my channel sekarang kita sudah di halaman 51 halaman terakhir untuk chapter 6 nah mari kita lihat disini check your progress berarti ingin dilihat seberapa sudah berapa bagaimana peningkatanmu tentang unit 6 nah mari kita jawab bersama-sama di bagian pertama itu adalah grammar tata bahasa bagian A complete the sentence with has got or hasn't got have got and haven't got nah berarti yang ingin dibahas disini adalah tentang yang menunjukkan tentang kepemilikan ya jadi perlu diketahui has ini subjeknya he she it sedangkan have itu subjeknya pakai I you we they mari kita lihat untuk nomor satu my mother my mother ini diartikan sebagai she berarti dia pakai has got ya she has got kita tulis saja ini diartikan sebagai she kemudian berarti disini jawabannya has got ya kemudian aska and hafiz berarti diartikan sebagai kata they they oh iya ini ada kata apa tanda tanda minus atau tanda kurang berarti pakai kalimat negatif ya di sini kita pakai heaven heaven got karena day subjeknya berarti pakai have ya Elvira and city berarti disini juga pakai have atau heaven karena disini kalimat positif maka kita jawab di sini have got dan Elvira Elvira and city kita artikan sebagai they ya kemudian I tit 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 a new bicycle but I had it ini kalimat positif berarti disini I have got nah yang terakhir I have fun ya karena kalimat negatif yang diminta I haven't I haven't got ya oke kita perlu kita artikan ya my mother has got fair hair rambut yang berwarna pirang ya aska and hafiz ini tidak memiliki warna mata yang sama Elvira and city mempunyai 5 sepupu kemudian saya memiliki sepeda baru tapi saya tidak menyukainya kemudian saya tidak mempunyai 1 saudara pun ya saya tidak mempunyai 1 saudara perempuan oke untuk bagian A sudah selesai kita pindah ke bagian B ya kita lihat apa yang dilakukan apa yang akan kita lakukan di bagian B complete the dialogue with the words in the box complete the dialogue ya A A and some lengkapi dialognya dengan menggunakan kata-kata yang ada di box nah ini hanya ada 3 kata A A and some nah jadi untuk kata ini untuk A A and some ini menunjukkan untuk membantu kita untuk memberi keterangan mengenai jumlah suatu benda apakah itu 1 atau lebih dari 1 ya nah untuk A dan A and itu menggunakan benda yang hanya hanya menunjukkan hanya benda hanya hanya satu kalau untuk some itu menunjukkan benda yang lebih dari satu oke mari kita jawab hello what would you like I like a kilo of rice and some sugar ya sugar ini gula ini tidak bisa dihitung ya jadi kita pakai some beberapa sugar kemudian anything else yes and eggs please and some egg ya karena disini ada kata S berarti pakai lebih dari satu telur yang diinginkan jadi kita pakai kata same kemudian oke that six euros please oh and I like an apple ya an apple kenapa pakai e-en karena huruf pertama apple itu adalah huruf a pakai kata en itu untuk huruf kata bendanya berawalan a e-e-a e-u-e-o ya jadi maka pakai en untuk satu benda ya dan e-banana ya nah disini hanya satu pisang huruf kita pakai A untuk huruf selain A i-u-e-o ya oke sudah selesai untuk bagian B sekarang kita pindah ke bagian C apa yang akan kita lakukan di bagian C mari kita lihat sama-sama match the questions and answer cocokkan pertanyaan dan jawaban oke nomor satu sudah di jawab why are some twins identical because their DNA is 100% the same oke mengapa kembar ide mengapa apa mengapa beberapa kembar identi beberapa kembar identik ya karena mereka mempunyai DNA 100% sama untuk nomor dua kira-kira yang mana ya jawabannya why don't you eat coklat mengapa kamu tidak makan coklat mari kita lihat oh because I don't like sugar wavy oh ya berarti di bagian A ya di jawaban untuk nomor dua ini untuk A ya ini A kemudian kemudian why wouldn't you like fighting cricket as a pet kenapa kamu tidak suka melihat tidak menyukai jangkrik yang berkelahi ya yang senang berkelahi sebagai binatang hewan peliharaan ke kira-kira jawabannya ini ya jangkrik ini noisy ya ribut ya nah berarti ini jawabannya E kemudian nomor empat why doesn't she like her hair kenapa ia tidak menyukai rambutnya kita cari yang berhubungan dengan rambut ini sudah terjawab nah ini ada kata wavy berombak berarti ini jawabannya because it's wavy karena berombak ya why do you want to work in a kid's home nah satu-satunya yang disini dan yang berhubungan sama hewan peliharaan because I like animals ya mengapa kamu ingin bekerja di rumah kucing ya karena saya menyukai hewan oke sudah terjawab untuk bagian C kemudian kita pindah ke bagian D ya next kita ke atas dulu lihat apa yang akan kita lakukan nah mari kita lihat nah ini dia complete the sentence with the words in the box oke ingin dilengkapi kalimatnya penggunaan this that this those ya sedikit penjelasan untuk penggunaan ini kata this that this this those ya kalau untuk kata this ini untuk benda tunggal ya kalau untuk kata this ini untuk benda jamak jadi this and this and this ini artinya ini ya kemudian date and those itu artinya itu this and this ini ya this and this ini untuk benda yang dekat oke kemudian yang berjarak dekat sedangkan date and those itu untuk berjarak jauh itu artinya ya nah mari kita lihat pertanyaannya sebenarnya ini sudah dijelaskan ya di unit 6 sebelumnya I like this apple nah ini dekat ya dekat dan satu apple berarti jawabannya dis kemudian nomor 2 I like titik titik nah dia menunjuk ini agak jauh ya benanas lebih dari satu benana pisang berarti I like I like that I like those sorry karena dia lebih dari satu ya I like those berarti dia menunjuk jauh ya those pakai dos karena lebih dari satu pisangnya nah ini yang nomor tiga I like these carrots ini lebih dari satu carrotsnya wortelnya berarti pakai kata this ditunjuk dekat ya berdekatan ya kemudian untuk nomor 4 nah ini dekat juga ya ini dia mau beli sandwich sandwich I like this I like this saya ingin sandwich satu sandwich jadi pakai kata this sorry that ya sorry dia agak jauh ya I like that maaf ya I like that sandwich berarti ini jauh tapi ia hanya menginginkan satu berjarak jauh maksudnya ya oke untuk di bagian D sudah selesai kita pindah ke bagian kedua vocabulary mari kita lihat apa yang akan kita lakukan lagi di sini nah di bagian kedua ada vocabulary kosa kata write the words from the box in three list tulis kata-kata di box ini menjadi tiga list tiga bagian ya ini bagiannya apa ini ini nah kita lihat dulu bagian-bagiannya listnya parts of the body bagian-bagian tubuh animals berarti nama-nama hewan kemudian food nama-nama makanan jenis-jenis makanan nah mari kita satukan kita tulis ya the parts of the body ini arm ya lengan kemudian kanguru ini dia masuk di hewan ya kanguru ini hewan yang ada di Australia kemudian butter ini masuk di food ya mentega kemudian cheese ini juga masuk di food ya keju kemudian cockroach ini kecoa ya ini masuk di hewan cockroach kemudian finger kemudian finger berarti jari-jari finger oke yang ini sugar berarti masuk di food list food mouth berarti masuk di parts of the body sedangkan seal ini diartikan sebagai anjing laut ya oke sudah selesai untuk check your progress sudah selesai semuanya ya oke thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ya bye-bye